Al-Fatihah 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 berlaku yang berada zaman Nabi ini waktu lahirnya anak Rasulullah kematian Nabi anak putera Nabi kita Muhammad SAW iaitu Ibrahim lalu Nabi kita cepat-cepat membuat kenyataan membuat satu ucapan agara kita sebut sekarang bahawa Nabi sebut tuan-tuan semua kata Nabi salah satu pertanda kebesaran Allah dia tidak sekali-kali berlaku kerana kematian Tengah setengah orang Islam sendiri nunggu peluang apa namanya gantari ini untuk mengakut-ngakut secara orang kafir tengoklah mu wahir manusia kafir keramak tak keramak Muhammad besar-besar Muhammad dipandangkan Allah sampai bila anak dia mati burungnya jadi gelap tebal alakam lawan sama Muhammad tebal alakam kafir tanah dengan Nabi Muhammad nanti banyak lagi berlaku menyebabkan ada setengah orang kita orang Islam sendiri yang baru-baru firma Islam dan tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai masalah dengan masalah kurapak ini mempergunakan dalam kari ini untuk menakut-nakutkan orang yang masih kafir yang masih menentang Nabi Muhammad SAW bagi Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi yang ditugas untuk membersihkan pemikiran manusia daripada orang rapat terpaksa Nabi kita buat kenyataan yang jelas walaupun kenyataan ini kira-kira memubuhkan dia kalau Nabi Muhammad ini mahu kempen manusia dengan cara tak betul kita kata senyap-senyap sudah lah itu menguntungkan aku tengok orang semua bukan diri untuk gelung kepada aku kerana bila anak aku memperoleh hati boleh jadi gelap kira-kira dia dari segi politik menguntungkan hati senyap-senyap sudah lah kita kata kalau Nabi Muhammad jimur orang yang tak cukup bukti maka boleh jadi gelung saja paling baik sekali ataupun ditunggu sama bukan tengoklah dunia semua jadi kenapa aku mati apa kata kali itu apa kata kali ini tetapi Nabi tahu bahawa Islam ini mempunyai pujuh yang cukup mempunyai layanan khasifan limau di ahli awli hayati berganam tari baik berganam bulan baik ini semua satu pertanda daripada Allah bukan kerana anak aku mati dan bukan kerana siapa penuh mana yang beranak untuk penuh penuh ini para hadis semua kita beritiru dan kita sebagai umat lebih mahamat terpaksa tiru bila kita berkempen orang supaya balik pada Allah dalam ibadatnya mesti balik pada Allah dalam ekonominya mesti balik pada Allah dalam sosialnya mesti balik pada Allah dalam politik juga mesti balik pada Allah tak usah bergantung dengan perkara-perkara luarai kita tumpus penuh perhatian kita menggunakan gali dan pujuh yang cukup jelah daripada Quran dan hadis tak payah kita berdongan dengan itu berdongan dengan ini kenapa tak payah kita berdongan tak payah kita gunakan gunakan untuk faham manusia balik pada Allah kita mempunyai pujuh yang lengkap para hadis semua kita semayang hari ini Tuhan bagi hadis Masyur An-Nasai membuat satu talik di khashiyah dia kalau tak salah saya tak salah saya daripada Imam Ghazali yang disebut yang itu kata dia kita semayang 6 hari tak ada beza pada asasnya dengan semayang zuhur semayang asas semayang marit semayang isyaf semayang suhu sama-sama mempunyai keadaan yang satu kita semayang zuhur kenapa jawabnya serupa jawabannya dengan kita semayang itu karena pergerakan alam matahari tuan-tuan semua tahu 400 kali ganda lebih besar daripada bom 444 kali ganda terutama saya lebih besar daripada bom tapi dengan sebab terlalu pelajar dibutuskan ini jauh daripada bom maka ukuran matahari tidak sebesar lebih kurang sebesar bola yang kita cepat lagi benda yang begini besar raksasa boleh berputar boleh berputar ini bukan satu 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 benar satu benar kecil kita nak tolok matahari kita kita nak atas batang kayu kita bukan pada tenaga yang itu sekali banyak matahari kita terpaksa tolok dengan segala tenaga yang ada pada kita kita keruh orang lain nak tolok matahari kita sekali-sekala matahari kita rusak di cerita hidup kita keruh orang seperti kaki ini pula tidakkah matahari kita tak sesamanya ini ke bombing yang begini besar itu ke matahari yang menutup tiba-tiba bergerak berputar sejak dari zaman matahari jadi kita berapa minggu-minggu kita tahu dulu bergerak terus sampai ke hari ini dan sampai bila Allah ini bukan satu tenaga yang main-main perlu pada satu tenaga yang begitu sekali raksasa yang boleh memutarkan bukan hari saja bulan juga dia pusing domi juga dia pusing dan sekarang cakrawanlah semua berpusing maka bila berpusing sesuatu kau yang besar tentulah kita maksudnya kerdeng masih hingga diperlu gerung perlu pulih dengan kebolehan dan kemampuan Allah yang begitu sekali hebat maka perlulah kita tunjukkan bagaimana cara kita takut ialah kemuncak sekali ialah semayang semayang adalah kemuncak daripada melahirkan kita takut seorang manusia kerdil pada Allah s.w.t kita semayang zahur kerana matahari berubah bicik kita takut kerana kita semayang merorik kerana matahari jatuh daripada takin kita semayang subuh kerana matahari yang kemarin yang cerah dan malam yang gelap balik semula ini putaran matahari putaran bumi putaran matahari putaran apa kita seluruh pada ahli falak yang pentingnya hidup kita tanpa kita dimikirkan semayang lima kali yang Allah memutakkan benda juga keadaan apa namanya semayang gerhana semayang gerhana juga kita semayang kerana ayat pusingan matahari pusingan apa boleh berpusing sudah berpusing begitu sekali tepah satu minit pun tidak berubah dalam tiga hari kita baca soal apa terkenala berapa kali Amerika yang begitu sekali mempunyai saintis yang raksasa terpaksa menunggu dudukkan cuaca kalau cuaca tak sesuai tak jadi kalau tak salah saya tujuh kali atau lapan kali yang baru terkenal begitu sekali hebat Amerika sampai dia boleh jadih pemilik manusia seluruh hari ini pun terpaksa tunduk dan patuh pada cuaca yang dikendali oleh orang lain daripada mereka yang bernama Allah tetapi grana tak pernah terkenal kerana cuaca baik grana menaruh baik grana saat mana jam mana menit mana dia berhanakan dia berhanakan tak payah menunggu cuaca tak payah menunggu sakit hospital tak payah karena dia sendiri mempunyai kuasa dia yang putus sekali laksasa dia sepatutnya manusia tunduk sungguh muka dia letak dahulu di atas Allah sebagainya hormat tanah kerum tanah beri ini adalah diantara perkara yang perlu kita perhati kepada orang-orang yang masih lagi tidak mau patuh kepada Allah boleh jadikan mereka itu jahil ataupun jadi mereka itu tidak berjumpa dengan kawan-kawan yang boleh memperbetulkan komitif mereka hidup kita tamu ke dunia ini adalah tumpang-tumpang kita ada pengalaman sikit kita beri pada orang lain pada orang lain yang tidak mempunyai pengalaman turun tanya kabar pada kawan-kawan yang punya ilmu yang punya pengalaman dan sebagainya satu yang kedua para hadir semua mengikuti sebutan atau kajian alih-alih Farak bahawa bulan yang menyebabkan suluhan matahari terkena atas bulan dan hasil daripada itu bayangan yang menipu bumi maka bumi menjadi gelap bulan adalah madah muslimah pastadu'u binurishams bulan adalah satu benar yang gelap pekat yang dia sendiri tidak bercahaya tak ada apa gelap pekat dia sendiri tidak mempunyai sumber cahaya cahaya yang ada pada bulan sampai kita boleh senang di bumi waktu malam pernama dan sebagainya berpuncah daripada suluhan matahari 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 sendirinya madah kata jema' minasyur di warna yazik matahari sendiri itu mengikut kajian orang Faraknya ia adalah satu benar ia adalah benar sendiri itu berkumpul anak batu anak batu besar gunung-gunung besar bukan sebuah gunung gunung ribu juta gunung ada dalam kari dan satu sama lain berpusing bergerak terlantuk satu sama lain ia beribatkan keluar api sebagaimana kita ambil kapok pukul apa namanya kita pukul kita pukul di atas besi maka keluar api itulah kabarnya matahari sendiri itu mengandungi ribu-ribu juta gunung yang disebut dalam bahasa Arab anak yazik wa syuhu gunung ini bergerak sama sendiri berpusing sama sendiri bila berlaga satu sama lain bila bertambah putus sama lain terkeluarlah api api itulah menjadi sumber tanya-tanya yang terhari yang dapat kita rasa sepaling kedua-duanya sama-sama kena guna berlaku kedua-duanya sama-sama guna berlaku bila ditimpul oleh bayang bola atau bayang bola sebagaimana kita semua belajar dalam buku yang penting nak sebutnya bulan ini sudahlah gelap bila kena bila bila dia mari melupakan dia mari seluruh kita kerana ambil manfaat ambil cahaya daripada matahari yang bila kena bayang bumi ini ke atas dia maka dia gelap dalam masa dia gelap ini gelap sebelah-gelapnya tetapi matahari walaupun sekali-sekala dia ditimpul oleh bayang juga tapi dengan sebab dia sendiri itu ada cahaya maka maka dia sendiri itu boleh terus-menerus duduk dalam keadaan yang curang maksud saya nak sebutnya begini kita manusia kadang-kadang kita menumpai ilmu orang lain semata-mata kita sendiri tak ada usaha sikit apa pun untuk dapat ilmu pengetahuan kita hanya duduk keadaan menegur betul-betul ibarat bulan dia dia sendiri gelap dan dia hanya menumpai ilmu orang lain bila orang ilmu orang lain tak ada ataupun orang itu tak ada pergi ke lain ataupun mari orang lain buat kainak pada ilmu dia maka duduk keadaan merabut-rabut terapa-rapat kita mesti menjadi macam matahari matahari mempunyai sumber kayanya sendiri kalau kita manusia ini sumber ilmu kita jalan al-Quran dan hadith tidak menjadi macam matahari matahari mempunyai sumber kayanya sendiri kalau kita manusia ini sumber ilmu kita jalan al-Quran dan hadith tidak tiap seorang Islam mesti mencari ilmu sampai keperintah dia sendiri boleh menyuluh diri dia boleh menyuluh orang lain yang kalau sekali kalau orang lain buat kainak dia dari sikit apidah pun dia sendiri mempunyai sumber ilmu pun kaya sendiri yang kalau sekali sekali-sekala dia gelap sekali-sekala dia bengong tidak lama gelap dia tidak lama kebegongan dia dia akan bertemu balik dengan cahaya semula sebagaimana matahari walaupun sekali-sekala kita tak nampak dia kerana dia boleh awan tapi dia sendiri kecurau dan walaupun tak nampak daripada mata kita tapi boleh dah hilang saja awan atau boleh hilang saja bayangan-bayangan lain maka dia boleh menyuluh bulan ini sebab dia sendiri maddah muslimah satu benda yang gelap dan dia hanya menumpang cahaya orang lain maka selagi cahaya selagi bayang semua untuk dirinya baik satu minit baik dua minit takkanlah satu jam maka semua sekali maka selama itulah dia gelap terus-lerus dia gelap mengikut kuasa lain tidak ada daya ikhtiar daripada dia sendiri ini para hal ini semua dua perkara yang saya sebut hari ini iaitu masalah pertamanya kita tidak perlu bergantung pada korapat dan Nabi kita Muhammad walaupun kempen-kempen orang kampung untuk menaikkan image dia itu memang memang bagus kalau Nabi Muhammad itu berhenti setakat itu sahaja tidak tidak membuat kenyataan asbunah tetapi Nabi Muhammad tidak lebar image dia naik kerana korapat image dia naik kerana kempen-kempen karut tapi Nabi kita terang betul-betul masalah gana sama ada gana mentari tapi gana bulan bukan kerana aku mati masalah aku mati ini matilah tapi gana ada benda puncanya kita sekarang pun bekerja juga saya sebut tadi itu nak paru orang supaya semayah nak paru orang supaya raja yang bersedekah nak paru orang supaya raja yang mengaji tidak payah kita menggunakan dari-dali yang karut dari-dali yang tak masuk atas kita boleh campaign sendiri melalui Al-Quran 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 merupakan cahaya sumber cahaya untuk punca kebaikan kita dan punca pandangan kita para hadir semua setakat itulah ucapan amat sepatutnya dua hari ini dengan sahabat dengan jahat dengan Allah dan satu yang kita tengok iaitu saya sebut tadi bahawa punca utama kita semayah gerana dengan semayah sahur asal serupa saja iaitu sama-sama melahirkan rasa gerun kita pada pergerakan cakrawala yang begitu sekali besar kita sebagai orang Islam tak ada masa kita tidak berdepan dengan benda besar bukan saja benda besar ini pusingan berkairi bukan saja benda besar ini pusingan boleh bukan saja benda besar ini pusingan cakrawala bahkan bila kita lihat muka bumi ini pun kita tidak penuh tidak penuh tak ada benda besar ini sepatutnya kalau boleh kita semayah semua kita masuk ke dalam kebun kita kita tengok pokok kainah pokok kita berpucu kita besar pokok ini berpucu daripada batang kain yang begitu sekarang keras tiba-tiba keluar pucu sedangkan batang kain pucu tidak pernah kepeh tidak pernah kepeh karena tubitnya pucu dia macam itu juga maka bagaimana keadaannya berlaku keluar dari pucu daripada pucu baru akhir sekali tua daripada tua tubitnya pula bunga daripada bunga keluar yang bau keluar kelopok daripada bunga keluar putih daripada putih membesar masuk isi dengan manis dengan lembuk ini semua ini benar besar kita tidak berlaku hari hari dia punya tak hakikatnya Allah menyebutkan Al-Quran walau la in dakhal ta jann ta kult masha'Allah la quwata illa billah Tuhan kata apa yang bila memasukkan kebun memuluk musniah kaku macam kena dam ini kenapa tidak sepatutnya bila saja memasuk kebun tengok daun yang putus sekali hebat tengok pucu yang putus sekali segar megah tengok bunga-bunga yang memetuk kata kata tengok putus putus segar yang akan melahirkan isteri padamu tu sebutlah patah masha'Allah la quwata illa billah perkataan ini kena tugit daripada mulut mu tanah memuasa hormat tanah kamu terima kasih kepada aku yang boleh membuat kau yang sekali besar sebab itulah dalam ajaran islam setiap saat kita hidup kena ada-ada saja perkataan kita sebut alhamdulillah kita makan tiba-tiba terasa pahit terasa apa lemur kita kata subhanallah subhanallah maknum suci memuasa saja orang lain semua memuasa sekali aku depan maknum 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 kita kata masha'Allah ataupun subhanallah subhanallah maknum suci aku aku tetap sifatnya sifat lemah sebut subhanallah sebut astagfirullah kau sebut alhamdulillah kau sebut masha'Allah apa saja perkataan yang mereka hubungi dengan apa kita lakupanya bila kita depannya sesuatu yang semuanya besar kena sebut kepada orang yang tak kaya sebut bismillah pun tidak banyu alhamdulillah pun tak banyu masha'Allah pun tak sebut kadang-kadang bertukar tak kena rasa alhamdulillah ketika masha'Allah sebut astagfirullah macam-macam tak apalah bertukar 23 bulan 23 tak apa tapi yang penting bila kita itu selalu berbahasa dengan Allah tanda kita berdepannya kekuasaan kekuasaan Allah sepatutnya kita semayang seumur sebagaimana berdepannya dengan pusingan matahari kita semayang zahur kita semayang kerana pusingan matahari besar gerana kita semayang kerana pusingan matahari besar maka sebalik yang berlaku di muka dunia harikatnya besar sepatutnya kita semayang seumur tetapi alhamdulillah munjulah tuan bagi semayang ada sunat sunat pun dibagi dua ada mu'akat ada sunat biasa sebab itulah kata mula-mula semayang di perdu ialah bukan lima kali sehari tuan-tuan semua tahulah semayang ada lima puluh kali sehari lima puluh kali sehari ini kalau kita caput dengan dua puluh pajan dua puluh pajan lima puluh kalau bagi dengan dua dua kali dua puluh empat 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 kalau dua puluh pajan kita semayang dua kali dua kali ada dua itu pun kita kira sikit lagi kerana kita menerima Allah dan kita berdepan kuasa Allah ini boleh kata tiap-tiap milik tiap-tiap sikit tubuh kita jangkuh dengan kita kita berjumpa dengan Najib kita berdua terus-nerus sejak daripada kita berputih tak puluh mati tak pun kita sabis tak pun kita berkir tak pun kita terus-nerus bukan kerana kita makan nasi bukan kerana kita menai tapi kuasa Allah nasi hanya sebab orang yang mati itu pun nasi dalam mulut berlanggan nasi itu semua makan nasi mati mati itu bukan kerana tak makan nasi bukan kerana tak minum air kau baru minum air mati kau tengok makan nasi dalam mulut mati kau tengok sedawak baru sedawak menyala mati kalau ini kerja-kerja Allah Allah yang sepatutnya kita semayah semua kerana kita boleh sambung hidup tetapi mujah juga kata semayah semua apa namun 24 jam ini perlu kita kenal perlu kita fikir panjang supaya kita selama-lamanya tidak kita tidak tertutup hubungan kita dengan Allah sebab itulah supaya hubungan kita dengan Tuhan terus-menerus hidup kita 24 jam ini mesti intizar dengan Islam dan kita berdawah berkamping pada masyarakat semua supaya balik semula balik Islam itu juga besar supaya kita berhubungan 24 jam kita berjabat hubungan kita dengan Allah kita pergi ke kedai kita hubungan kita dengan Allah kita buuh dua beli apa yang dikandalki Islam kita balik rumah datang anak isteri kita bermasyarak kita wasyawir yang dikandalki Islam kita balik rumah datang anak isteri kita bermasyarak kita kita berhubungan lelaki isteri kita mengikut apa yang tuhan walaupun sekali-sekala tak penuh ngati kita baik suami kita kasar isteri kita tak berhubungan kita duduk supaya hubungan kita dengan Allah terus terus pandai dengan nak mak pada kita terus 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 insyaAllah Allah pa'ala renungi kita sebagaimana Allah pa'ala renungi dunia ini terus terus dan kita berdoa lanjutkan ni'ma ni'ma yang beri pada kita sebagaimana ia telahpun diberi selama ini pada kita aqulu qawli halal wa asalat allah wa lakum assalamualaikum wa rahmatullahi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Ini tujuan Merusakan manusia Bapak Rasulullah Ini haram tu zulma Ala nafsi Fala tazalami Aku sendiri kata Allah Aku Menyikat kezaliman Daripada aku sendiri Boleh dan demikian Kamu sama kamu jangan sekali-kali Melakukan kezaliman Sadakallah Rasulullah Ada alih yang berhormat Yang menghursa Duktu jawatan Duktu jahat Allah hadirin Yang dihormati sekian Daripada kebukawai Khususnya yang berada di kota Jaronai Lebih dulu Meruja syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya Dia ada skala Limpa khurnia dan nekmat Yang Allah anugerah kepada kita Supaya nekmat dan anugerah ini Dapat Perlanjutan kepada kita Kuatitan kita Mesti jaga dia Mesti tatang dia Mesti pera dia Macam itu sajalah Janji Allah untuk Menggarkan nekmat itu kepada kita Dapat kita Dapat kita lakukan Dia keluar Berita maaf Banyak-banyak Kerana terlewat Dan kerana malam ini Malam kuliah Tambah pula Tersok Apakah Abahnya Keluarlah Baktul Tak boleh terkeluar Melakulah kelamatan Walaupun Sudah semayah Syakadim Takkan lagi Semayah sunnah Ambil Semayah sunnah Tersebut Lepas sini Beruat Eta salam Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka ucap terima kasih Yang terkesudian Alhamdulillah Khadir khususnya Kegang-egang Di sini Kerana masalahnya Masalah ini Masalah yang Disebut-sebut Pada saya sendiri Lammu Tahun-tahun Tapi Baru ini Timbul Dan Sesuatu Perlu dibuat Iaitu Timbulnya Rasa tidak puati Berhadap Setengah-setengah Kawan kita Daripada Kawan Yang Dilakukan Pertukangan Ada yang Daripada Atas Diturun ke bawah Sana Yang tidak ada Sebagai Sebab Sebab Syokos Ke Buning Ke Tanya Khabar Dan begitu Juga Orang yang Daripada Bawah sana Opak Naik Sampai Berpuluh Orang Lebih Menyebabkan Ramai Orang Berpuluh Orang Berasa Sesuatu Berpuluh Orang yang kena anyanya bila dia berdoa berdaya bainah wa bain Allah hijau dua'a ul mazlum berdaya bainah wa bain Allah hijau orang teranyanya ini tidak ada sebagai sekadah di antar kita dengan Allah SWT alim ulama kita sebut bahawa mata kita ini berupakan senjata dan air mata adalah pelu tak ada siapa tak ada kuasa di muka dunia boleh sekadah kita guna senjata mata-mata kita air mata-mata kita mana ada kehak boleh sekadah kita nak menangis kepada Allah mana ada kerajaan yang boleh denda kita kerana kita nak menangis kepada Allah ada jadi boleh kerana ketidakpuasan ini disebut kepada saya dan saya sendiri sebagaimana Tuhan Tuhan tahu tidak terlibat langsung dengan masalah kekaraan langsung kadang-kadang pegawai saya sendiri ditukar dan saya tidak tahu apa beritahu lebih dulu pun tidak lepas pada itu pun tahu dan sekolah dia beritahu betul walaupun benda ini dari segi susunan pentadabirian memang tak betul tapi saya sendiri tidak kata apa tetapi tetapi siapa berpikir orang yang bawa saya mari merayu walaupun benda yang raya tidak tidak masuk di bawah tanggung jawab saya tapi saya sebagai seorang bapak bukan sekadar sebagai ketua saya sebagai seorang pok perlu buat sesuatu sebaya mudah-mudahan apa yang kita buat ini dapat pehok-pehok yang bertanggung jawab dapat memikir bahawa benda yang dia buat ini mudah disukai dan bila tidak disukai oleh orang baru kerana tidak teruk peraturan dan hidup kita manusia di mana boleh hidup tidak ada peraturan dan peraturan yang paling besar sekali ialah ia disebut ugam ugam sendiri itu peraturan hidup Allah pa'ala tahu manusia ada perangat dan ada perangat dengan syarat capur sekali antara dengan syarat orang hormon itu orang panggil sifatul mahmud sifat-sifat comel atau orang itu juga sifat-sifat ada yang disebut sifat-sifat al-bahimiah sifat-sifat kebenatanan sekali-sekada kita ini bila syatan ini kalah kita jadi macam ni bila belakang ini sifat belakang ini kalah kita jadi menantang dan kebenaran menantang ini kita tengok ayah yang berumur kita dia boleh berambat berumur kerana nak rebuk keraknya hidup mulut orang lain dia orang mulut itu keraknya hidup mulut ayah lain dia dia boleh hamba itu itu ayah yang baru tak boleh ada makhluk lain jadi kita manusia ini kalau siapa kebenatan korrek riski duduk dalam mulut orang lain menantang namun walaupun kita ini berupa orang lain tak boleh orang politik kalau korrek 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 orang lain mereka orang lain tak boleh bahaya wanafsim wama sawah fa'alham ha'bu juraha wata korrek supaya kita yang punya sifat bahaya sifat kebenaran yang ada pada kita yang dapat kita kontrol Allah buat peraturan dia yang disebut ialah ayat yang dibaca tadi wanafsim wama sawah apa namanya wala ta'atau fil-afti mufsidi wala ta'atau fil-afti mufsidi wala ta'atau fil-afti wala ta'atau fil-afti mufsidi nunghi manusia jangan menjidjaskan hak-hak orang lain bekalwa bekalwa sama ada bekalwa itu bahasa jini benar atau bekalwa itu atau bekalwa itu apa ini maru'ah ayam maru'ah haru'ah aku bui kepada dia mujan haru'ah aku bui ayam muka aku bui dia aku jangan ganggu mung itu siapa dia aku siapa kata bapak wala ta'atau khususna seasyi mung jangan ganggu mung jangan usik hak-hak orang lain bekalwa bekalwa bapak ada sebu kak orang lain itu kita nak tahu kita usik buat kaya nak kak orang lain coba kak orang lain ganggu itu pada kita kita bahasa bapak kalau kita bahasa sedih dia sedih lalu kita bahasa peranyaan dia pun anjing juga walau ta'atau fil-ahul mung jangg jangg bermahraja dari muka bumi dunia walik musaf aku lalih jangg bermahraja itu orang lain buah orang lain buah sesuatu kepada orang lain ini tidak ada semangat kata orang ini adalah bermahraja lain termasuk dalam senaga orang dia dikali oleh Allah diakhraf waktu sila ubakah memantik dari khalifah kita boleh baca sampai sekarang untuk ucapkan sulung dia yang tahu ucapkan dia ialah khalifah 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 dan mana-mana orang yang duduknya lemah detik selalu kena tindak orang itu akan jadi khalifah bila berdepan aku bila aku berdepan aku karena aku akan tuduh ini adalah pasang di bawah islam dari sebuah negeri yang disebut suraminko dari sebuah kerajaan yang ia minta kita tolong sudah jadi islam sebagai admi dan datuk sisi usaha kerajaan penuh ucap kota darun adalah segala galun saya masih ingat lagi kota darun segala galun kalau tengok bersih ini tepat bersih nak tengok keadaan ini tepat keadaan ini adalah sebuah negeri yang disebut suraminko adalah sebuah kerajaan yang kita minta kita tunjuk sejati islam sebagai admi dan setiap kerajaan aku sebut kota dan segala galun tiba-tiba berlaku menang begini terlalu amat memalukan terlalu amat ketinggalan zaman dia tak boleh kita biar kita mesti buat sesuatu dan malam ini terakhir yang pertama kita semayah kejap nabi muhammad sebut dalam satu hadith kursi hadith kursi kita semua tahu baru sikit pada kerajaan dalam hadith kursi dia 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 sampai nabi nabi ubah suai perkataan itu jadi perkataan dia kalau perkataan yang sama itu perkataan itu sama Allah panggil Al-Qur'ah tapi bagaimana Allah diubah Nabi kita ubah suai perkataan Allah panggil hadith kursi hadith kursi sebut Al-Qur'ah 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 dalam penganggayaan daripada setengah pegawai kita setahun lebih dia belakuk pulak sekarang Ambo nak duduk saja di Tuhan ini Ambo Kerenak pada Tugas Ambo sebagai seorang bapak dan Ambo Kerenak tak mau turun tak ada orang dia boleh turun dan leluh yang mengulaskan lagi kita buat semaya dan belum daripada kita semaya saja ada dua Tuhan Tuhan Duaun ni bihan raja sahaja dulu Allahumma khasir kama ta'udhu bihan wa bihan ma'asik Nidaun nidaun kitak kitah hadis dalam bihan sali nidaun bab adad al-jali wal-majlis Allahumma khasir kama ta'udhu bihan wa bihan ma'asik wahai Tuhan tolong adihkan kepada kami rasa grun padamu sehingga boleh menikah kami daripada buat masyiat padamu siapa tak jadi buat masyiat dan agarlah pada kami perasaan untuk mempahati mempahati padamu sehingga membolehkan kami masuk ke syurga mana bolehlah pada aku perasaan nak apa aku boleh membawa aku ke syurga wa binalli yakin ma tu hawin bila alina masyid padamu agarlah juga pada kami keyakinan padamu sehingga kami merasa lekek terhadap semua sekali cabaran-cabaran dunia yatim punya yatim kita regani Allah dengan siapa cabaran segala tekan segala pujukkan segala apa semua kerana kita yatim yatim pada akilah kita bukannya Allah matta'na bi'asma'ina wa'absorina wa'quwatina abadan ma'ahyaitan wahai Tuhan berilah pada kami rasa bahagia menalui pendengaran kami menalui pemandangan kami iaitu mata telinga dan juga penaga yang ada pada kami sepanjang hidup kami mana sebanyak mana bagian telinga kami curuh mata kami dan gangguh yang ada pada kami turuh beri pada kami rasa bahagia hidup dengan tiga kalau tak sepanjang banyak hayat dan turuh jadikan permintaan permintaan kami tadi berlanjut sampai kepada cucu kami mana kita minta Tuhan supaya Tuhan kita tajian malik terangkau yang ada pada kita yang berfungsi malik bukan sekadar aku jadok bahkan biar memayas apakah ada cucu terima Balah belah untuk kami Tanah ada alamak-zalim pada kami Ini menikmati amal Gurunya Bila kita baca Waj'al fa'ana ala man Betul Bila kita sepakakan orang itu Kita ingat Orang mana Kita tahu Bila itu Orang mana Kita tertuju Tujuh sana nanti Waj'al fa'ana ala manzalamana Tolonglah balah belah kami Untuk kami Ke atas orang Yang zalimi kami Sebut orang itu Kita ingat Orang ini Orang ini Ini dia butir lah Kalau tidak begitu Bila balik Waj'al fa'ana ala man adana Wahai Tuhan Bantulah kami Menentang orang yang musuhi kami Supaya Mana-mana orang yang musuhi Aku tak ada perasaan ini Tuluh aku Supaya aku Berkuasa Belah belah Wala ta'ja'al musibat Na'fi'idina Eh Tuhan Janganlah kamu timpulkan musibah Ke atas kami Meli ugahmu kami Nak kena atas tubuh musibah Gila lah Nak kena atas Api Kau berapa Gila lah Tapi atas Urangu Bagi masalah Akhinah Kita maaf Tuhan Janganlah Janganlah kamu jadikan dunia ini Sebagai matlamat hidup kami Dan juga aku mucat kajian kami Kita cari harita Kita makan gaji Kita terima allowance Kita terima mail Jangan anggap benda ini Matlamat hidup Harita baik Pangkat baik Bintang baik Matlamat hidup Belumnya buat perintah Sukus 9 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 Itu bukan dia Itu yang Minta Jangan menjadi dunia itu Apa ini Kemudian hidup kami Wala tusallit alayna Man la yakhafuka Wala tusallit alayna Man la yakhafuka Wala yirhamna Apa itu Yakhafuka Apa itu Wala sallaki Wala yirhamna Wala tusallit alayna Man la yakhafuka Wala yirhamna Wala tusallit alayna Wala tusallit alayna Bidhunubina Man la yakhafuka Wala yirhamna Tapi dia doa ni sebenarnya Dia banyak-banyak riwayat Nak pakai hak ni sekalipun Bila-bila dia baca Semua-semua tu Maknanya Janganlah kamu pasakan orang-orang Yang tidak gun padamu Yang tidak kesianlah pada kami Untuk merasai kata kami Sebagai tindakan kata dosa yang kami laku Maknanya tu Aku mengaku bahawa aku ini buat dosa Aku mengaku bahawa aku ini buat dosa Tapi janganlah Nak balah Nak balah aku dosa umur tu Cara mubalai Untuk duduk atas Atas merasai kami Jadi ketua kami Kau jadi bos kami Kau orang-orang jahat Tuhan wari orang-orang jahat Sembagai balah Di atas dosa Aku buat kamu Minta maaf jangan buat aku Jadi hari ini Doa sikit lagi Kau nombor ni Bapak ada 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 Kita tidak tahu Wujud jadi begini Kita tidak tahu Jadi tujuan Ini buat Nak plaguamu Nak plaguamu Dengan penyakit istana Aku boleh jadi gitu Karena Angga sebagai ketua Kajian Sebagai bangkok Bagi Segala rakyat Termasuklah Pegawal Tidak Saya buat Biar Biar Angga mesti bersunggu Sumut Yang itu Wajib dah Amrum Makrub Maka boleh jadi Dia nunggu Angga bersunggu Dia nunggu Biar Biar bersunggu maka gaya lah dia, pakai gaya suko lah, balok lah dengan kata lah dengan istan. boleh jadi rancangan asalnya begitu. so, jadi boleh jadi nak mati semangat gawasmu. bila kamu kena tukar atau kena petugian, bila jenis kena tukar atau petugian, maka orang lain, malah itu kerja aku. baik kerja mulai pun agak itu, nilaikan prestasi aku. baik rasa. jadi siro dahung tu jenuh. dia nak suruh dahung, supaya lama-lama, jenuh kerja. jenuh kerja 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 lah. ni nama-lama. boleh jadi begitu. dan boleh jadi bahasa orang panggil sekolejibang, jenuh ra'afan lah. bahasa dia lalui, kita asyik apa aja. nila-dua, jenuh lukun. nabi kata, gila, jenuh parit ke ni. bahasa gila, nila kutip, siapa sama jalan? dia nak cari nak jadi raksa? dia nak jadi raksa. nak jadi raksa buat kerana, aku datang dah alaihah. macam-macam yang syik. jadi guna lagu ni ni, kita kena sedar dan kita kena rapi dan kita waihah pada orang ta'ala bahawa kerja-kerja jahat seperti ini kalau orang yang tertentu minta umum, aku buat kerja dengan dia kalau selalu selalu putih dengan dia buatlah sesuatu yang menyebabkan dia faham, yang menyebabkan dia ikutmu lah aku 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 ini sejata azda'a doa ni sejata tak ada sesuatu ni, dia boleh sekat kita ke dalam ke dunia sejata camis, roket, manusia, ini nak buat apa jadi kita guna, mulut kita doa arti kita yang pernah khusyuk tawadu ma'yuhah pada orang ta'ala kerana kita bila terasa tertibis pada sebuah tadi, maka doa kita tidak akan iskap pada orang ta'ala baki lagi, Tuhan nak mustajak pada doa kita ataupun tidak, jangan sekali-kali lagi maka doa yang mu'min pada Allah, wakantah hukin maka doa yang aku, dia tak ada yang meyakin jangan doa tak terima, kau tak terima tak terima jawabnya, kalau kita tak cakap dia tentu doa, yakin, dia penuh yakin tuan-tuan baki lagi, terima doa kita tu pulut tak terima, ya dukau ini, kau esok setahun, tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan kita ni, dia minta, kalau jumpa ini, dia dan kita tidak, tak boleh ajar dia sebagainya itu beberapa hal ini semua, 23 patah supaya kita akan semaya semaya ajak semaya ajak, dan semaya ajak ni seandainya tak lupa, serupa dengan semaya lain juga baca, nak baca berapa, boleh baca semuanya, alim ulama kita dia pilih-pilih ayat tertentu yang mengandungi yang mengandungi puji-puji Tuhan di ayat puji Tuhan ni yang biasa disebut kepada Allah ayat kursi dan akhir surah Al-Hadid itu, apa nama ni ayat-ayat yang biasa dibaca oleh tutupu kita ataupun ayat kursi bahkan ayat pertama, kekan ayat kedua amanah rasul sampai akhir sampai akhir, boleh baca dua, yang ketiganya tak ada semaya kita penubbasti diri lalu istirpah paling tidak istirpah tiga kali satu tiga lima tujuh ini bilangan bilangan gasa kita panggil ini bilangan wutr Allah wutr yukhidbul wutr Allah ta'ala ini basa jadi wutr jadi so so, tiga lima jadi kita istirpah istirpah mana kita putih diri apa kita putih diri kita bjarna takhali takhali kita berjamuk jamuk tu melalui selawak Nabi kita Muhammad s.a.w selawak tu boleh tiga sekali kau tiga kali kau tujuh kali kau tak pada tu kita paka baca yasing baca yasing tak ada itu satu boleh juga buka tapi kita pada kesempatan kita baca yasing Ambul nak minta oleh kakak mana ni baca yasing tiga kali pada jemaah kita baca tiga kali yasing takhalah istirpah minta apung Tuhan cuci diri lepas tu selawak Nabi takhal terbaulah kita berdoa baca doa saya baca doa ni tidak payah perjemahan tuan-tuan semua amin 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 itu lah Alhamdulillah Sekarang ketemu Ismail